Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Prita Mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya akun yang bernama Epi Silma dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mertua Penyimpan Kerangka Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan teman-teman juga bisa mampir ke akun Youtubenya Penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita simak berikut ini Aku melototi sosok dokter itu tubuhnya kian meninggi, perlahan, hingga kepalanya menyundul langit-langit kamar Aku melihat seragam putihnya mulai robek dan jatuh ke lantai Punggungnya kini terbuka memperlihatkan tulang punggungnya yang menonjol dengan kulit keriput yang berwarna kelabu Rambutnya yang semula terpangkas pendek di atas bahu kini memanjang hingga ke lantai Kusut, masih berantakan dan berwarna putih Kakinya dan lengannya memanjang, kurus, keriput dan penuh koreng menjijikan Sekujur tubuh makhluk itu berlumuran lendir berbau busuk dan berbelatung Ya Allah, makhluk apa itu yang kini sedang menggendong bayiku Aku ternganga ketakutan Tidak ada pertolongan, tidak ada siapapun yang masuk ke kamar ini Bayiku masih menjerit melengki Makhluk itu kini memutar tubuhnya Aku bisa melihat wajahnya yang mengerikan dan menjijikan Wajah wanita tua dengan bola mata berwarna putih seluruhnya dan giginya yang bertaring Ia tertawa terkekeh-kekeh dengan kepala yang bergerak-gerak kaku Bibirnya yang seperti sobek terus meneteskan liur yang berbau busuk luar biasa Aku terhenyak Ia mirip dengan gambaran makhluk yang mama lihat di rumah ibu Namun yang membuatku berada di puncak ketakutan adalah caranya memegang bayiku Makhluk itu hanya memegang sebelah kaki mungil bayiku yang masih berlumuran darah Bayiku yang mungil berada di atas kepalaku dengan lengannya yang bergerak-gerak kesana kemari dan satu kakinya yang menendang-nendang Ia juga tampak ketakutan sama sepertiku Siapa kau? Jangan sakiti bayiku! Berikan bayiku! Aku menangis memohon-mohon Terhuyung aku mencoba bangkit dari tempat tidur Aku terjatuh ke lantai Darah persalinan membasahi tubuhku Kamu tidak akan bisa kemana-mana Karena kamu membawa keturunan Joyo Lodaya Kamu tidak akan bisa menyelamatkan suami dan anakmu Makhluk itu terkeke dengan suara tersedak-sedak Tidak! Kembalikan anakku! Aku menjerit histeris saat melihat kuku panjang hitam Makhluk menjijikan itu Mulai memasuki mulut bayiku Dari ujung jarinya berjatuhan lendir dan belatung Tidak! Aku menggapai dan menyeret tubuhku di atas lantai Tangisku tidak terkendali Tubuhku gemetar Karena takut dan amarah yang luar biasa Ada apa Sarah? Aku mendengar suara mama Tiba-tiba saja kamar itu menjadi benderang Menjadi kamarku yang berada di rumah mama Tidak ada ranjang rumah sakit dan monitornya Dinding kamar pun tertutup wallpaper indah Tidak ada yang retak Namun, makhluk itu pergi membawa bayiku Aku kebingungan Masih merangkak di atas lantai Mama membantuku bangkit Lalu mendudukanku di tempat tidur Kamu mimpi buruk Sarah Tangisku pecah Kuraba perutku yang masih rata Itu hanya mimpi Hanya mimpi Namun terasa nyata Mengerikan sekali Seharian itu aku murung Aku sudah menceritakan tentang mimpiku semalam Kepada mama Setelah beliau mengantar Alisa ke sekolah Beliau menatapku ketakutan Bagaimana menurut mama Siapa joyo lodaya Aku mengangkat bahu Entahlah Baru pertama aku mendengar nama itu Sepertinya Itu bukan sekedar mimpi Sarah Aku menyetujuinya Kalau sekedar mimpi Tak mungkin makhluk itu berwujud seperti yang mama lihat tempoh hari Selain itu Makhluk itu juga menyebut joyo lodaya Entah siapa itu Dan menyebut suami serta anakku Kamu harus berhati-hati Sarah Aku tercendung sebentar Aku harus kembali ke rumah itu mah Sudah gila kamu Serga mama Makhluk itu Bisa saja mencelakaimu disana Makhluk itu tidak berniat mencelakaimu mah Ia hanya ingin memangsa mas Bas dan anakku Tidak ada gunanya melarikan diri Ia akan mengikutiku Selama aku mengandung anak mas Bas Mama meremas-remas jemarinya dengan cemas Aku menyesal Kau menikahinya Sarah Jangan berkata seperti itu mah Aku mencintai mas Bas Apapun resikonya Aku siap menghadapinya Namun sayangnya suaraku tidak setegas nyaliku Aku ketakutan Malam itu selepas Isa Mama berpamitan hendak ke perkumpulan pengajian rutin Di sebuah perusahaan tempat mendiang papa dulu bekerja Alisa menolak untuk ikut serta Aku mau main sama Tante Sarah saja Katanya Jadilah malam itu kami berdua menonton film kartun di ruang tengah Alisa disini sebentar ya Tante mau kemana Tante mau ke kamar sebentar Mau telpon umbas koro Aku tidak suka menelpon dalam keadaan berisik Aku ingin bercerita pada mas Bas Tentang mimpiku semalam dan meminta pendapatnya Alisa tidak keberatan ku tinggal setelah ku buatkan segelas susu coklat hangat Ia kembali asik dengan film kartunya Mas Bas sudah selesai mandi dan makan malam saat aku menelponnya Ia berbaring di kamar kami Halo jeng Sapa lembutnya Ya Allah Aku merindukan suara itu Setelah berbahasa basi sejenak Aku mulai menyeritakan mimpiku padanya Joyolodaya Aku tidak tahu nama itu Ah sudah lah jeng Mungkin kamu hanya merasa kecapean dan stres Aku terdiam saat mas Bas berkata seperti itu Dia tidak mempercayaiku Baru saja hendak menjawab Tiba-tiba aku melihat sekelebatan Alisa di pintu kamarku Aku menutup mikrofon di ponselku Alisa? Ada apa? Sebentar lagi Tante Nyusul Lanjutin sendiri dulu nontonnya ya Tapi Alisa hanya tersenyum lebar dan memutar-mutar tubuhnya Ia menunjuk-nunjuk ke arah depan rumah Ada apa sih? Tanya aku sambil berbisik Alisa menuju ke teras Aku mengikutinya dengan ponsel masih tergenggam Alisa berdiri di tengah pintu depan yang kini terbuka lebar Ia menunjuk ke arah teras yang tidak kelihatan dari dalam rumah Aku mendekatinya Penasaran dengan apa yang ditunjuknya Ada om Bas Bisiknya liri sambil terus tersenyum Aku tersentak kaget saat mengikuti arah terunjuk Alisa Mas Bas sedang duduk di kursi rotan di teras Yang diterangi lampu remang-remang dari tamat Aku bingung Mas Bas? Tanyaku Mas Bas di ponselku menjawab Iya jeng Mas Bas di teras menoleh ke arah kami Senyumnya mengembang Semakin lebar Merobek ujung bibirnya hingga ke telinga Aku panik Namun Alisa sepertinya sama sekali tidak menyadari keanehan itu Secepat kilatku sambar tubuh mungilnya dengan lengan kiriku Sementara tangan kananku menarik gagang pintu Dan menguncinya dengan grendel dan anak kunci Aku tarik gorden jendela yang tebal Hingga menutupi gorden ruang tamu yang tipis dan transparan Dengan terengang-engang kubopong Alisa ke kamar orang tuanya Kududukan dia di atas tempat tidur Kita disini saja sayang Itu bukan om Bas Itu orang jahat Alisa hanya mengangguk meski sorot matanya tampak kebingungan Jem, ada apa jem? Panggilan mas Bas terdengar dari ponselku Ada makhluk yang menyerupai dirimu mas Dia masih di teras depan sekarang Suaraku berbisik, bergetar Mataku menatap nanar ke arah pintu kamar yang kukunci Aku memberanikan diri untuk bercerita pada suamiku Tentang makhluk yang barusan kulihat Kamu gak sedang berhalusinasi kan? Mungkin kamu lelah jem Aku gemas mendengar nada bicaranya Jelas sekali ia tidak mempercayaiku Nih, bicara sama Alisa Aku menyodarkan ponselku ke dekat wajah keponakanmu itu Mas Bas mengubah panggilan telpon menjadi percakapan video Alisa tersenyum memandang wajah suamiku Om ngapain? Kok tadi duduk di teras rumah eh yang? Tanyanya polos Senyum di wajah mas Bas seketika menghilang Itu bukan om sayang Pandangan mas Bas beralih kepada aku Jeng, mau aku jemput Aku mengelah nafas Merasa sangat telega Ia percaya padaku Tidak usah mas Sudah larut malam Dan besok mas harus kerja Besok aku pulang naik travel Mas Bas mengangguk Semoga mama cepat pulang ya Kalian hati-hati disana Sebaiknya malam ini kalian tidur bertiga Tepat saat aku mengangguk mengiakan Terdengar suara lantang mama di luar Meminta untuk dibukakan pintu depan Selepas mengantar Alisa ke sekolah Aku duduk berdua dengan mama di teras belakang sambil menikmati sarapan Semalam aku sempat bercerita tentang penampakan makhluk mengerikan di teras Karena aku tidak mampu menyembunyikan raut ketakutanku dari beliau Aku akan kembali ke rumah mereka sore ini mah Mama menghentikan kunyahannya dan menatapku tajam Jangan Sarah Kalau kamu masih saja diganggu makhluk-makhluk itu Solusinya adalah kita mencari pertolongan kepada Kiai atau Ustadz Atau siapapun yang mampu Bukan malah kembali ke rumah itu Aku meletakkan sendok garbuku lalu melipat kedua lenganku ke atas meja Mah, makhluk itu bukan hanya mengincarku atau anak kami Tapi juga mas Bas Percuma saja seandainya pun aku bersembunyi ke lubang semut Makhluk itu pasti akan menemukanku Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum mencari solusinya Mama masih diam Aku meraih jus jerukku dan meneguknya sedikit Aku ingin menemui mas Bas Meyakinkannya dan mencari cara untuk menghadapi makhluk itu bersama-sama Mama mendesak putus asa Sepertinya tekadmu sudah bulat Mama rasa percuma saja Seandainya pun mama harus memohon pada anak mama yang keras kepala ini Mama menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah tertunduk sedih Aku tersenyum dan meremas genggaman tangan mama Berjanjilah, kamu akan baik-baik saja Sarah Kami semua akan baik-baik saja ma, tenanglah Sayangnya, nada suaraku pun tidak bisa meyakinkan hatiku sendiri Secanggir teh panas beraroma melati sudah ada di atas meja nakas Sewaktu aku keluar dari kamar mandi Dengan sebongka kecil gula batukan Aku mengangguk dan tersenyum mesra pada suamiku Suun mas Rupanya tadi ia bersusah payah pergi ke dapur Saat aku sedang membasu diri dan berganti ke meja Dan celana katunku dengan daster yang nyaman Bapak ibu sudah sehari sepertinya Sehari berarti tidur Bagi orang yang kita hormati atau dituahkan Iya, sejak pukul 8 tadi Mereka sudah masuk ke kamar Aku mengangguk dan mulai mencicipi tehku Jam digital kecil di meja nakas menunjukkan pukul 11 malam Bagaimana kabar anakku? Dia gak kenapa-napa kan? Tanya mas Bas Jemarinya mengelus-ngelus perutku Aku tersenyum dan menggenggam tangannya Dia sehat mas Mas Bas mengangguk Jemarinya kini beralih ke atas Untuk menyisipkan helayan rambut di belakang telingaku Nah, sekarang ceritakan Apa yang terjadi di rumah mama? Senyumku mendadak sirna Teringat kejadian kemarin malam Sejenak aku ragu Harus menceritakan dari mana Apakah harus mulai dari kejadian di rumah ini Atau merahasiakannya dan hanya bercerita Tentang apa yang terjadi di rumah mama Aku tidak ingin mas Bas tersinggung Bila aku mengatakan bahwa rumah orang tuanya berhantu Tapi sudah hampir tengah malam mas Apa tidak sebaiknya jenengan tidur saja Besok saja aku ceritakan Aku membujuknya untuk mengelur waktu Jujur aku hanya ingin langsung tidur Dan tidak ingin terbayang cerita seram Sehingga terbawa ke alam mimpi Mas Bas menguap sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan Matanya memerah Ia memang terbiasa tidur pada pukul 11 malam di hari kerja Iya, aku juga sudah mengantuk Baiklah, besok saja ceritanya Ayo kita tidur sekarang Anak kita juga butuh istirahat Kami berbaring berhadapan dalam kegelapan kamar Tidak berapa lama kemudian terdengar dengkuran halus mas Bas Aku masih belum bisa memejamkan mata Ibu dan bapak akan mengambil uang pensiun di kantor pos Yawu Mungkin pulangnya agak sore Seperti biasa, pasti bapak akan ngobrol-ngobrol dulu di rumah salah satu kawannya Pamit ibu diambang pintu kamarku Enggibu Aku segera bangkit dan mengantarkan mereka ke garasi Aku masih berdiri melambekan tangan di teras Hingga mobil yang mereka tumbangi melaju di jalan raya Sepeninggal mereka, aku membawa keranjang cucian kotor ke ruang laundry Sambil mataku mencari-cari Pak Subur Pria parubaya itu sedang sibuk membakar sampah dedaunan kering Di bagian belakang kebun Budarti sedang mengapel teras belakang Ia tersenyum saat aku lewat Mereka berdua sedang sibuk di belakang Kesempatanku untuk mencari tahu isi rumah ini Selain tiga kamar di depan Ada sekitar empat kamar lagi yang tidak berpenghuni Letak semua kamar itu di bagian tengah rumah Posisinya diatur dengan semua pintu menghadap ke arah kebun Keempat kamar itu selalu terkunci Tapi aku tidak terlalu memperdulikan empat kamar itu Karena aku sering berada di sana Untuk membantu Budarti membersihkan atau mengganti spray Tidak ada yang mencurigakan dari empat kamar itu Hanya ruangan berisi tempat tidur Lemari berukuran sedang Dan sepasang meja kursi yang terbuat dari kayu jati berukir Hanya kamar bapak ibu Kamar doa dan gudang yang belum aku periksa Aku pernah beberapa kali masuk ke dalam gudang Untuk mengambil beberapa barang Namun aku tidak pernah memeriksa tumbukan kertas Di dalam kotak-kotak plastik Tertutup berukuran besar Sepertinya berisi foto-foto lama Dan dokumen-dokumen yang mungkin tidak terlalu penting Kali ini aku masuk lagi ke sana Setelah mengambil kuncinya di laci lemari dapur Bau apak khas barang-barang kuno Seketika menguar saat aku membuka pintu gudang Ruangan itu sedikit lebih besar dari ukuran kamarku Namun tampak remang-remang Karena tumbukan barang-barang yang padat Hanya ada sebuah jendela kaca kecil Yang bisa dilewati cahaya dari luar Itu pun kacanya sudah buram Aku menyalakan lampu bolam berukuran 10W untuk menerangi ruangan itu Ku tarik sebuah kotak plastik dan mulai membongkar-bongkar isinya Sambil duduk bersilah di lantai Pada masa itu bapak dan ibu ternyata orang yang populer dan sering berpesta Dibuktikan dari banyaknya foto mereka Yang sedang berada di acara pesta Dan liburan bersama teman-teman mereka Aku tersenyum sendiri saat menemukan foto mas bas kecil Terselip di antara mereka Tampan dan mengemaskan Spontan aku mengelus perutku Mungkin saja wajah anakku nanti akan seperti itu Kotak plastik itu selain berisi foto-foto lama Dokumen dan kertas-kertas berbahasa Belanda Juga berisi guntingan artikel majalah atau koran Yang berisi pola pakaian Resep masakan atau tips-tips harian Tidak ada sesuatu yang sepertinya penting Aku mulai bersin beberapa kali Karena debu dan bau apek dari kertas-kertas ini Aku kembali memasukkan semuanya ke dalam kotak Saat sehelai foto hitam putih jatuh ke atas pangkuanku Foto bapak ibu dan seorang lelaki berusia sebaya Mereka tampak tersenyum lebar menghadap kamera Ada sesuatu dalam foto itu yang membuatku memandangnya berlama-lama Lelaki itu tampak familiar bagiku Meski aku tidak mengenalnya Aku memegang foto itu di hadapan wajahku Dan mengamatinya lebih jelas Di belakang mereka ada kerumunan orang-orang yang berpesta Namun ada sesosok wajah di belakang mereka Yang menghadap ke arah kamera Wajah itu Wajah nenek tua yang hadir dalam mimpiku Aku tersentak Tangan kiriku menekap mulutku Yang nyaris menjerit Aku mengerjapkan mata Sosok nenek tua itu menghilang dari foto Aku melototnya lagi Tidak ada Sosok itu benar-benar menghilang Tidak salah lagi Ini adalah sebuah petunjuk Lekas-lekas aku memasukkan semua isi kotak plastik itu Dan mengembalikan ke tempatnya semula Kecuali foto itu Setengah berlari aku mematikan lampu Dan tiba-tiba terdengar suara geraman aneh Tepat sebelum aku menutup pintu Dan mengucinya kembali Setelah mengembalikan kunci gudang ke laci dapur Aku pun bergegas melewati selasar menuju ke ruang depan Kulihat Budarti sedang membantu Pak Subur Memindahkan sebuah pot besar di serambi belakang Aku masih punya kesempatan untuk memeriksa kamar doa Bapak dan ibu selalu mengunci pintu kamar pribadi saat mereka pergi Tidak mungkin aku memeriksanya Kini aku berdiri di depan pintu kamar doa Pintunya tertutup rapat Aku tidak tahu ruangan ini terkunca atau tidak Aku ragu menyentuh gagang pintunya Bahkan dalam hati aku pun berdoa Semoga pintu ini terkunci Aku takut dengan apa yang akan aku lihat dan alami di dalam sana Dadaku berdebar kencang Saat teringat pernah melihat pintu itu menutup perlahan dari dalam Aku berdoa dalam hati untuk meredakan keteganganku Dengan mengambil nafas panjang dan menghembuskannya kembali Aku memutar gagang pintu Pintu itu berderit pelan Lalu membuka dengan lancar Seketika aroma dupa Tajamnya kemenyan Serta semerbak bunga dan daun pandan Menyergap penciumanku Sejenak aku bimbang Apakah harus kembali menutup pintu itu rapat-rapat Atau membiarkannya sedikit terbuka Akhirnya aku pun memutuskan untuk memberi sedikit celah pada daun pintu Aku tidak ingin terperangkap di dalam ruangan ini Kuedarkan pandangan pada sekeliling ruangan yang ukurannya sama persis Seperti kamarku ini Dinding-dindingnya dipasangi kain berwarna hijau tua Sebuah meja kayu berkaki pendek Diletakkan merapat pada salah satu sisi dinding Di atasnya ada sebuah kotak panjang yang terbuat dari kayu jati Berukiran indah Ada lagi sebuah meja berukuran lebih kecil Yang diletakkan di depannya Di atasnya ada sebuah tampah berisi aneka macam sesaji Bunga-bunga beraroma harum Bokor tanah liat berisi air Telur ayam kampung Irisan daun pandan Jajan pasar serta wadah untuk membakar kemenyan dan dupa Mereka tidak mengadakan ritual sejak tiga hari lalu Menurut perhitunganku Namun dupa dan kemenyan masih menyala Asapnya meliuk-liuk menerbarkan aroma mistis yang kental Selain itu tidak ada apa-apa lagi di ruangan ini Yang mengundang kecurigaan Awal mula berada di kamar ini memang membuat bulu kuduku meremang Namun setelah sekitar lima menit Aku merasa sedikit lebih tenang Saat hendak meninggalkan kamar ini Tiba-tiba aku merasa seperti diingatkan akan sesuatu Peti kayu itu Apa isinya? Jantungku yang sudah mulai berdetak normal Kini kembali berdebar-debar Kuurungkan niatku untuk keluar Ku pandangi peti itu Panjangnya sekitar satu setengah meter Dengan tinggi dan lebar kurang dari setengah meter Aku sibuk menduga-duga dalam hati Boneka, pusaka, barang berharga, mayatkah, apa isinya? Tangan kiriku masih menggenggam foto yang kuambil dari kudang Tangan kananku kini tergenggam, gelisah Kamar ini terasa dingin Aku mulai menggigil tapi bukan karena kedinginan Kepalang basah aku tidak akan memperoleh kesempatan menggeledah isi kamar ini lagi Bila bapak atau ibu ada di rumah Dengan meneguhkan tekat Perlahanku geser pengunci yang berbentuk huruf U pada sisi peti Peti itu berderit membuka Waktu ku angkat penutupnya Aku terkesiap saat ku lihat dua benda yang tergeletak di dasar peti Dua buah buntalan kain kafan putih yang berbentuk pocong Aku ketakutan tapi penasaran Dua buntalan itu berbeda ukuran meski sama-sama kumalnya Yang satu panjang sesuai panjang peti Satu lagi hanya berukuran setengahnya Cemari tangan kananku gemetar saat ku coba menyingkap lipatan salah satu pocong itu Kulihat tumbukan tulang belulang di dalam kain Itu pasti kerangka manusia Bisa kulihat dari bentuk kepala dan jemari tangannya Kututup kembali kain kumal itu Aku tidak ingin membuka pocong yang lebih kecil Saat merabahnya Aku sudah tahu isinya pun sama seperti pocong di sebelahnya Kerangka siapa yang mereka simpan Kepalaku mendadak pening Rasa mual membuncah ketenggorokanku Mataku mulai kabur dan berbayang-bayang Lututku goya saat menutup kembali peti itu Dan merapikan benda-benda di sekitarnya Saat aku berjalan terhuyung ke arah pintu Apa yang kamu lakukan di sini? Suara ibu disusul dengan deman bapak Aku terpekik lagi untuk kedua kalinya Tubuhku oleng saat tangan kananku memegangi dadaku yang berdekup kencang Tangan kiriku yang kementeran Perpegangan pada kusen pintu Susah payah aku telan luda Membasai kerongkonganku yang mendadak kerik Berpikirlah Berpikirlah Perintahku pada otaku untuk berpikir cepat mencari alasan Tadi ada tikus besar masuk ke dalam kamarku bu Saat aku teriak dia lari ke kamar ini kebetulan pintunya sedikit terbuka Ya Allah Ya Allah bibirku bergetar saat mengucapkan dusta itu Aku orang yang tidak mahir berbohong Dalam hati aku berdoa semoga mereka mempercayai kata-kataku Bapak berjalan melewati ibu lalu masuk ke dalam kamar mereka tanpa berkata-kata Ibu masih berdiri memandangku dengan tatapan aneh Lalu dengan tenang beliau berkata Mungkin dari kebun Iya mungkin Saudku tergagap Aku keluar kamar dengan lutut goyah Saat berjalan menuju kamarku Tiba-tiba aku teringat akan sesuatu Mengapa ibu dan bapak pulang lebih awal? Bukankah katanya akan pulang agak sore? Bapak sakit Saud beliau singkat Oh ya sudah bu Aku tidak tahu harus menjawab apa Ibu bergegas masuk ke dalam kamarnya Aku sibuk menerka-nerka dalam hati Apakah ibu sedang berpura-pura tidak menyadari kebohonganku? Ruang tengah kembali sunyi Aku menatap pintu kamar doa yang sudah tertutup kembali Aku tidak melihat ibu menguncinya Berarti mungkin selama ini pintu itu memang tidak pernah terkunci Aku masuk ke dalam kamar Dan ku kunci pintu kamarku rapat-rapat Dengan hati-hati Ku tarik foto dari gudang yang ku selipkan di saku celana jeansku Aku bersyukur bapak ibu tidak memergokiku memegang foto itu Kini foto itu agak lecek Mungkin karena aku meremasnya tanpa sengaja Meski demikian profil wajah tiga orang di foto itu Masih terlihat dengan jelas Kutemukan selembar amplop di dalam laci meja rias Ku selipkan foto itu di dalamnya Lalu ku masukkan ke dalam tas tanganku Aku mengganti kaos rumahku dengan kemeja lengan panjang Mengganti sendal jepitku dengan sepatu cat yang nyaman Lalu membasu wajahku dan membubuhkan sedikit riasan Ku ikat ekor kuda rambutku Lalu ku sambar tas tanganku Dengan bergegas ke telusuri selasa rumah menuju dapur Budarti aku akan ke pusat kota sebentar Jalan-jalan saja Tolong nanti sampaikan sama ibu bapak ya Aku tidak mau berpamitan sama mereka Karena mereka baru saja pulang Dan sekarang beristirahat di kamar Takut mengganggu mereka Budarti memandangku heran dari balik pintu kulkas yang sedang dibersikannya Kapan bapak ibu pulang mbak? Aku memandang jam dinding di atas kulkas Hmm sekitar setengah jam yang lalu bu Masa sih? Belum ada lima menit yang lalu Ibu telepon suruh saya bereskan kulkas Ibu bilang mau belanja banyak Mau mampir ke hipermat dulu Setelah pulang dari rumah pak warso Jadi kulkas harus rapi Dan dibersihkan dulu Supaya tidak makan tempat Aku tercengang tidak percaya Masa sih bu? Budarti bangkit Lalu meraih ponselnya yang semula digeletakkan di atas meja dapur Coba lihat mbak Aku mengamati daftar panggilan masuk di ponsel itu Nomor ibu memanggil nomor Budarti 6 menit yang lalu Wajahku memucat Tiba-tiba saja aku rasakan ketaran ponsel disaku celanaku Panggilan dari ibu Bu, ibu sedang belanja Kamu mau pesan apa? Aku tergagap Hmm, ah tidak usah bu Aku mau ke pusat kota Janjian nanti sama mas Bas ketemu Dan makan malam disana Ibu bapak, tidak usah nunggu kami Oh, ya sudah kalau begitu Ibu menutup percakapan kami Aku memasukkan ponselku ke dalam tas dengan tangan gemetar Basara sakit Tanya Budarti Nada suaranya terdengar cemas Ah, enggak kok bu Sudah ya, aku berangkat sekarang Tanpa menunggu jawaban, aku bergegas menuju ke halaman melalui pintu dapur Sambil berdiri di pintu gerbang Aku memesan sebuah taksi online Lalu mengetik pesan untuk mas Bas Sembari bergegas ke jalan raya Sempat kuliri garasi Sedan milik mertuaku belum kembali Mas Bas muncul dan memilih untuk duduk di sebelahku Sudahlah majeng Tanyanya sambil melepas jaket dan meletakkannya di salah satu kursi di depan kami Enggak kok mas, sekitar 15 menit Tumben kamu kesini Ada yang perlu kamu beli Kenapa kita enggak pergi sama-sama saja di akhir pekan Mas Bas mencari-cari tas belanjaanku di bawah meja kami Aku enggak belanja apa-apa kok Hanya muter-muter saja jenuh di rumah Oh, sudah pesan sasinya Belum, aku nunggu mas Aku meraih daftar menu yang disediakan di atas meja Dengan posisi berdiri di antara penjepit kayu Mas Bas segera saja sibuk menelusuri permukaan kartu Yang mengkilap itu dengan jemarinya Pelayan menghampiri dan mencatat pesanan sasi kami Tidak lama ia kembali dengan dua botol cola pesanan kami Restoran ini memang tempat favorit kami berdua Sejak kami baru saja berkenalan Kami sering berjanji temu di sini Itu sebabnya Mas Bas tidak mengira sedikitpun Bahwa ada suatu hal penting yang sangat ingin kubahas di tempat ini sekarang Matahari mulai tenggelam Senja membawa semburat merah jingga di ufuk barat Pemandangan dari lantai dua restoran ini memang menajubkan Mas Bas menggeser duduknya lalu meletakkan lengan kirinya di pundaku Ia tampak asik memandangi langit Ada sesuatu yang ingin kubicarakan mas Aku beringsut untuk merogot tasku Ku keluarkan lembar foto yang kutemukan di gudang Lalu ku rapikan sedikit dan ku gelar di atas meja di depan kami Kening Mas Bas berkerut Itu foto bapak ibu waktu mereka masih muda Dari mana kamu dapat? Dari gudang Kamu ambil dari gudang Untuk apa? Aku mulai menceritakan satu persatu kejadian yang aku dan mama alami Mulai daripada saat ada makhluk yang menyerupai Mas Bas di kamar mandi Sosok yang duduk di sisi Mas Bas saat ia tidur Sosok nenek tua yang mengganggu mama di kebun Dan hadir di mimpiku Hingga sosok peniru Mas Bas di teras rumah mama Seumur hidup Aku tidak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini mas Itulah sebabnya mengapa aku mencoba mencari tahu Apa sebenarnya yang terjadi di rumah bapak ibu? Lalu apa saja yang kamu temukan? Mas Bas masih meneruskan makanya dengan lahap Seolah ceritaku hanyalah iklan selingan Di sebuah acara televisi Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!